Intro Pada pagi hari ini Hari ini kami sedang melaksanakan penanaman di lahan yang belum disemprotkan dengan mengurutkan herbicida Jadi ini adalah cara baru di tempat kami dalam memburuk dayakan jagung Jadi jagung ditanam sebelum pelaksanaan ataupun sebelum dilakukan penyemprotan Penyemprotannya akan dilakukan setelah selesai penanaman Kira-kira sehari setelah penanaman Jadi kenapa cara ini dilakukan? Untuk menghemat biaya dalam penggunaan herbicida Jadi ini nanti akan dilakukan hanya sekali semprot Setelah itu tinggal menunggu penyemprotan dalam penyemprotan Dengan menggunakan kalaris, pornelia, ataupun porna-porna lainnya Yang dikhususkan untuk penyeman jagung Penanaman kita pada kali ini dilakukan dengan dua cara Yaitu dengan menggunakan cara modern Atau kereta tanam seperti yang dilihat Dan juga dengan menggunakan cara tradisional Cara tradisional ini dengan menggunakan pembilang atau cuan yang dilakukan oleh ibu-ibu Ini rumputnya masih utuh, bisa kita lihat, belum pernah disemprot sama sekali Jadi ini adalah cara baru yang kita lakukan disini Jadi mau nanam jagung sebelum lahan kita dibersihkan Ataupun disemprot dengan menggunakan herbicida pombas mirumput Ini penanaman dengan cara tradisional Jadi lahan ini lahan yang belum disemprot Bisa kita lihat bahwa rumputnya masih tumbuh seger Dan ini kalau teman-teman tidak yakin dengan cara ini Jangan lakukan, tapi ini adalah kebiasaan kami Di sini Dalam Maburi dayakan jagung Demikian, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh